selamat pagi oke kembali lagi di channel Darmaya Saber Karya oke pagi kali ini kita mereview seputar panen singkong lagi yaitu disini singkong yang dipanen ini jenis singkong garuda atau celeng putih disini singkongnya sudah berumur 6 bulan ya ini kebetulan tadi pemiliknya sudah pulang tadi kemudian ini sepertinya dijual borongan ya kebetulan ini yang muat mobil sebelumnya ya ini bos satu bos cuma tadi gak sempat nanya ini yang pengirim kita tanya juga kurang tahu intinya sekarang kita review saja ya hasil umbinya atau buahnya ini di umur 6 bulan singkong garudanya untuk yang jelas untuk harga sekarang ini per 25 Juni 2024 harga singkongnya 1600 untuk potongannya bisa ngikut tergantung singkong ya nanti jelas ini untuk 6 bulan ini kayaknya yang sistem ceceknya seperti itu cecek ranjang jelas potongannya besar ya seperti biasa ini sekarang kita lihat kita hari ini kita hanya mereview seputar umbinya saja ya jadi perkembangan umbinya di umur 6 bulan seperti ini singkong garuda atau celek putih ini seperti ini ya ini tanamnya sistem tanam rapat rapat sekali ya ini kalau gak salah kurang lebih sekitar 70 ini karena rapat sekali dan ini terlihat panjang-panjang ya lumayan panjang-panjang tetapi ini umurnya karena masih muda jadi ciri khasnya seperti ini lancip dia beda dengan kalau yang singkong yang sudah tua ini kalau singkongnya sudah yang sudah tua ini sampai ke pucuknya dia bulat ya ini jadi buat teman-teman yang sering pengalaman panen singkong garudanya di umur tua bagaimana hasil umbinya coba di komen di kolom komentar apakah di bagian pucuk ini sudah mulai membesar ini kalau ini kecil ya ini karena singkong muda di umur 6 bulan sudah dipanen karena disini rata-rata jarang ya yang memanen singkongnya sampai tua atau di atas 8 bulan itu jarang mentok-mentok 7 bulan sudah mulai dipanen mungkin karena kebutuhan mungkin ya karena kebutuhan jadi harus segera dipanen oke kita coba lihat semua ya untuk umbinya rata-rata ini bagian pinggir ya bagian pinggir rata-rata besar-besar dan panjang-panjang di umur 6 bulan ini sistem tanamnya sistem tanam rapat dan stek berdiri kemudian tidak dilakukan perlakuan khusus ya jadi tanam biasa ditancap seperti biasanya yuk coba kita mendekat menuju ke tempat muat untuk kita melihat umbinya hasilnya di ini sudah membawa 3 lorong ya ini luasan 1 per 4 ini sudah 3 lorong dan tersisa masih 3 lorong coba sekarang kita lihat untuk umbinya di bug ini yang sudah termuat 3 lorong hampir separuh ya itu udah habis itu mau separuh lihat jadi terlihat mobilnya sudah terisi ya sudah terisi ini bisa dilihat jadi lumayan untuk umbinya tapi untuk isian mobilnya tidak bisa rapat ya karena untuk cecekannya cecek biasa tidak cecek bretel bisa dilihat eh mbak sehat mbak cek rosso malah merutup malah merutup sesuai dengan pesan sesuai sesuai pesan pesan selamat menikmati sampai ngomong titip pesan ke Pak Jokowi kamu kan siapa tahu siapa tahu viral kamu sampai diceluk kata-kata ini apa pesanan ini apa yang dipermudian apa yang dipermudian sampai apa yang dipermudian ngomong teman-teman ngerega singkongnya ajak nggak mudah-mudah mudah-mudahan bisa diunggah buruknya melu munggah juga nah iya lagi mudah ini kan melu munggah oke jadi sekian dulu untuk pertemuan kali ini yang jelas intinya ini hari ini kita review seputar umbinya ya umbui singkong garuda umur 6 bulan untuk kebetulan untuk penjualannya kita tidak tahu berapa harganya jadi tadi sudah terlihat sudah kita review kita dekatkan setiap tumpukan tadi untuk umbin singkong garuda umur 6 bulan oke jangan lupa dukung terus channel Dharma Esa berkarya dengan cara tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi update video terbaru khusus bertani singkong terima kasih ketemu di video selanjutnya selamat pagi selamat menikmati